Indonesia Indonesia itu tentu saja sudah lama menjadi ruang hidup saya, bangsa saya. Saya sudah warga negara Indonesia, saya juga menyanyikan lagu-lagu seperti Padamu Negeri dan sebagainya. Kalau kita membaca undang-undang dasar 45, kita tidak akan tahu mana agama mayoritas. Itu suatu tanda kebesaran hati agama mayoritas yang menyetuju itu. Dengan demikian Pancasila berarti konsensus bangsa bahwa kita saling terima dalam identitas masing-masing. Jadi orang Islam tidak perlu kurang Islam karena menjadi Indonesia. Orang Hindu tidak perlu kurang Hindu karena menjadi Indonesia. Orang Katolik tidak perlu kurang Katolik sebagai Indonesia. Dan semua itu sama-sama warga negara dengan segala kewajiban dan hak warga negara. Itu inti Pancasila. Saya sangat mengharapkan bahwa Indonesia itu tetap Indonesia berpancasila, bersatu, demokratis, dengan hak-hak asasi manusia yang plural. Di mana kita saling menerima dan itu mungkin tambah aktual melihat begitu banyak negara di mana itu tidak berhasil. Sampai sekarang Indonesia berhasil, semoga terus berhasil. Pesan saya adalah mari kita baharui tekad untuk betul-betul saling menerima dari Sabang sampai Merauke. Dalam identitas masing-masing, saling menghormati, saling menghargai, bersetia menerima perbedaan dan bersama-sama membangun suatu masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton!